Juru bicara percepatan penanganan COVID-19 batang hari LVNI membenarkan sore kemarin pihaknya kembali menerima hasil swab terhadap pasien A berusia 6 tahun dan R berusia 60 tahun yang menunjukkan negatif COVID-19. Ini merupakan swab kedua dengan hasil negatif. Keduanya dipulangkan namun akan tetap menjalani observasi oleh petugas kesehatan di puskesmasa tempat selama 14 hari ke depan. Sebelumnya kedua pasien ini sudah menjalani masa perawatan di ruang isolasi RSUD Hamba Morabulian 23 hari pasca dinyatakan positif terpapar COVID-19. Riwayat mereka memiliki kontak erat dengan salah seorang pasien positif YM. Dua orang yaitu yang pertama Bapak R usia 60 tahun, yang kedua anak A usia 6 tahun. Keduanya dari Bajubang, merupakan keluarga dekat dari pasien YM yang sekarang masih dirawat. Berdasarkan data yang ada untuk total pasien sembuh bertambah menjadi 8 orang. Satu meninggal dunia, serta 3 orang masih dalam perawatan dengan kondisi kesehatan stabil. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan.